Dari rakyat pastinya, oleh rakyat, untuk rakyat itu sendiri seperti itu Halo guys, Wili Jim Sumping di my channel Pertemu lagi bersama saya Danu Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan coba menjelaskan Tentang masalah tugas kuliah Yaitu pada mata kuliah Management Information Technology Dengan kode kelas MTI 12 Untuk tema pembahasan kali ini, saya akan coba membahas tentang disiplin IT baru Dengan dosen associate professor Dr. Insinyur Untung Raja MTI MM Oke, langsung saja ke dalam pembahasan Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan coba menjelaskan tentang masalah RTRWnet Yang merupakan solusi internet murah untuk masyarakat dalam kondisi COVID-19 ini Nah, jadi untuk RTRWnet sendiri merupakan sebuah konsep IT Yang sudah lama ada sebenarnya Tetapi menjadi sebuah tren baru di kalangan penggiat IT Ataupun pengusaha IT Dalam era milenial dalam kondisi COVID-19 ini Nah, jadi sebenarnya apa sih itu RTRWnet? Nah, begini penjelasannya RTRWnet merupakan sebuah jaringan komputer Suadaya masyarakat Dalam ruang lingkupnya kecil Jadi, ruang lingkupnya sangat kecil sekali Melalui jalur kabel ataupun wireless 2.4 GHz RTRW merupakan sebuah salah satu bentuk komunikasi rakyat yang bebas Dalam artian, bebas dari undang-undang dan juga birokrasi pemerintah Jadi, kita bebas untuk menjalankan usaha Ataupun juga membuat sebuah RTRWnet ini Nah, masuk lagi ke dalam sejarah RTRWnet Sebenarnya RTRWnet ini dimulai sejak kapan? Istilah ini muncul sejak kapan? Nah, jadi istilah RTRWnet ini pertama kali digunakan sekitar tahun 1996-an Oleh para mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang Seperti Nasar, Muji yang menyambungkan kos-kosan Jadi, antara kos-kosan Kemudian mereka ke kampus UMN Jaringan ke kos-kosan mereka Yang dilakukan melalui waliki-taliki di VHF Benchometer pada kecepatan 12.000 Kbps Jadi, dulu itu masih dalam skala Kbps Kbps per second Nah, hal tersebut diutarakan oleh Bino Itu merupakan sebuah salah satu pekerja di Globalnet Secara bercanda para mahasiswa malang ini menambahkan jaringan mereka RTRWnet Nah, disinilah muncul yang namanya RTRWnet Karena memang disambungkan ke beberapa rumah di sekitar kos-kosan mereka Seperti itu Oke, kita lanjut ke dalam konsep RTRWnet sendiri Nah, secara konsep RTRWnet ini seperti apa? Nah, kalau gambarannya Jadi, konsep RTRWnet ini sebetulnya sama dengan Seperti konsep Warnet Jadi, pemilik RTRWnet ini Membeli atau menyewa bandwidth dari penyedia internet ISP Atau Internet Service Provider Misalkan PLKOM Kalau kita ya Indosat Ada juga Indonet Nah, lalu dijual lagi kembali ke pelanggan Nah, yang membedakan antara Warnet dengan RTRWnet adalah Tempat pelanggan internet ini di rumah masing-masing gitu kan Beda, kayak Warnet Kita harus berlangganan masuk ke Warnet Menyakkan komputer Kemudian baru bisa ini Nah, kita hanya tinggal duduk di rumah Berlangganan RTRWnet ini Kita sudah bisa menikmati Yang namanya RTWnet ini Nah, jadi yang membedakan itu tadi Hanya tempatnya saja yang berbeda seperti itu Nah, disini ada sebuah pertanyaan Apakah RTRWnet ini murah? Jawabannya Ya, sangat murah sekali Nah, kita sebagai contoh misalkan ya Kita berlangganan Speedy Ataupun juga Indihome Sekarang yang lagi banyak itu Indihome Wifi ID Misalkan kita berlangganan paket 50 Mbps Misalkan harganya itu Rp. 700.000 per bulan Nah, kemudian kita share nih Ke 10 user nih Nah, misalkan ke rumah 1, rumah 2, rumah 3 Kita share nih Sampai rumah 10 misalkan 10 user Nah, dalam per bulan Setiap orang hanya membayar kurang lebih misalkan Rp. 70.000 Nah, disini bebas akses dengan kecepatan up to 50 Mbps Yang tadi sebelumnya sudah berlangganan misalkan Nah, biaya tersebut tentu sangat murah Karena pelanggan akan bebas menggunakan internet selama 24 jam Sehari sebulan penuh Jadi, yang 50 Mbps ini kita share ke 10 orang Nah, 10 orang ini kita patungan nih 70-70 Jadi, dengan kecepatan 50 Dengan 50 Mbps Dengan harganya Rp. 70.000 Nah, pelanggan-pelanggan ini sudah menikmati internet Yang tadinya harusnya Rp. 700.000 Dengan kecepatan 50 Mbps Kini hanya bisa Apa? Hanya membayar Rp. 70.000 Dengan kecepatan yang sama Seperti itu Nah, andaikan nih Biaya tersebut dibulatkan menjadi Rp. 100.000 per bulan Misalkan ya Per pelanggan itu kan Sebagai tambahan untuk biaya listrik Ataupun juga Biaya perawatan gitu kan Misalkan Yang artinya Setiap pelanggan itu hanya mengeluarkan gitu kan Biaya sebesar Rp. 3.300 per hari Bayangkan Rp. 3.300 per hari Atau Rp. 138 perak per jam Bandingkan dengan biaya akses internet di Warnet Ataupun juga dengan Berlangganan paket-paket internet yang lain gitu kan Pasti sangat jauh sekali Nah Selanjutnya Masuk ke Apa sih sebenarnya tujuan membangun sebuah RT-Aeronet sendiri? Nah Tujuan terpenting dalam Membangunan masalah RT-Aeronet ini Yaitu Kita nih Kita sebagai penggiat IT Turut serta dalam mengembangkan sebuah internet murah Di masyarakat Serta membangun sebuah komunitas Yang sadar Akan kehadiran teknologi informasi Dan internet pastinya Ya Bagaimana tidak gitu kan Kita sebagai Masyarakat Yang harusnya Sadar akan teknologi ini Manfaat teknologi ini Bagaimana kita mengembangkan Menjadi sebuah teknologi yang murah gitu kan Nah inilah tujuannya Seperti itu Nah topologi sederhana Untuk Gambaran RT-Aeronet sendiri adalah Misalkan nih Disini ada sebuah gambar Topologi Pasti topologi Jadi topologi itu kayak seperti Rule Komunikasi jaringannya seperti apa gitu kan Nah jadi administrator Misalkan nih Server yang menjadikan Server RT-Aeronet Jadi kita berlangganan dulu Yang administrator ini Berlangganan Baru di share Ke rumah-rumah Ataupun juga Ke tetangga-tetangga Ke pelanggan 1 Pelanggan 2 Sampai Seterusnya Dengan internet yang murah Dan terjangkau Seperti itu Tadi sebelumnya sudah dijelasan juga Misalkan Contohnya Misalkan Internet Kita berlangganan Internet misalkan Speedy Dengan kecepatan 50 Mbps Dengan harian misalkan 700 ribu Kemudian dibagi ke 10 user Dan nanti di satu user itu Misalkan kita Kasih harga berapa Yang pastinya harganya jauh sekali Dan yang pastinya Masyarakat mendapatkan sebuah service Internet murah Dan juga dengan kecepatan yang Tidak kalah Seperti itu Nah disini Saya contohkan sebuah implementasi RTRWnet Jadi untuk RTRWnet ini Sudah saya implementasikan Di Sekitar Wilayah Masyarakat Di sekitar Tempat tinggal saya Disini Dengan Nama Yaitu Lurahnet Jadi untuk RTRWnet ini Punya Satu Logonan Namanya Lurahnet Nah disini Ada beberapa paket Atau iuran internet Yang sangat murah sekali Disini ada 3 jam Hanya dengan 1000 rupiah Kemudian ada 6 jam Hanya dengan 2000 rupiah Atau juga paket harian Ada yang Satu hari 3000 Kemudian ada Dua hari 5000 Kemudian ada paket Mingguannya 7 hari 15 ribu Dan ini ada paket Bulanan Hanya dengan 35 ribu rupiah Masyarakat sudah bisa Menikmati Satu bulan Penuh Undimited Dengan Kecepatan Internet Internet yang Unlimited Bisa Menggunakan Sebuah internet Murah Seperti itu Nah jadi Kesimpulan disini Adalah Sebenarnya RTRWnet ini Merupakan Sebuah hasil Juripaya Banyak masyarakat Di Indonesia Nah yang saya Bangangkan ini Adalah Jadi konsep RTRWnet ini Merupakan Juripaya Masyarakat Indonesia Nah kita harus Mengembangkan Sebuah konsep ini Menjadikan Sebuah Trend baru Yang merupakan Trend Awal dari Murahnya internet Soalnya di Indonesia ini Internet masih mahal Seperti itu Nah jadi RTRWnet ini merupakan Sebuah produk Hasil jenipan Banyak Banyak rakyat Indonesia Yang menambahkan Internet Murah Yang dibangun Dengan peralatan Buatan sendiri Dari rakyat Pastinya Oleh rakyat Untuk rakyat itu sendiri Seperti itu Nah teknologi informasi Atau TI Yang murah Dan terjangkau Akan terus berkembang Apabila Masyarakat Serta dalam Pengembangan Dan sadar Akan kehadiran Teknologi informasi Itu sendiri Jadi tanpanya Tanpah adanya Masyarakat yang sadar Tentang Informasi Informasi teknologi Ini sendiri Dan Tanpa Apa yang namanya Ingin mengembangkan Untuk Menjadikan Sebuah teknologi ini Murah Itu tidak akan tercapai Jadi Ayo kita Sebagai penggiat IT Untuk terus Melekatkan teknologi Atau untuk Terus mengupdate Tentang masalah teknologi Karena teknologi Tidak akan Ada habisnya Apalagi kita Sebagai Anak muda Harus terus Belajar 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 Karena Sebuah perkembangan Jaman ini Per detik Per menit Per jam Per hari Itu terus berkembang Seperti itu Oke itu saja Yang bisa saya Sampaikan Mungkin Kurang lebihnya Mohon maaf Apabila Misalkan ada Kekurangan Ataupun juga Perlu ditanyakan Teman-teman bisa Komen di Link video Di bawah ini Ataupun juga Bisa Email ke Email saya Emailnya Danukonek Atgmail.com Oke Hanya itu saja Yang bisa saya Sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Karena saya juga Masih belajar Kalau misalkan Ada salah-salah kata Saya juga mohon maaf Terima kasih atas Perhatiannya Wabila Topik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala See you guys Terima kasih atas Terima kasih atas Terima kasih atas